Hai selamat pagi teman-teman ya kita mau mengubur ari-ari ya kita dapat anak yang ketiga laki-laki jadi kalau anak laki-laki katanya harus ditanam di sebelah kanan rumah kita ini rumah kita di kanan-kanan kita di bawah sini kita siapkan lubang dulu udah ada lubang baru kita pencucian ari-ari ya kita siapkan airnya yang banyak dulu ya kita mulai pencucian ya harus bersih sekali wah ini anak ketiga kita cuci nya harus bersih ya sahabat bersih pakai tangan kanan ya tangan dua boleh ini namanya tempat dia makan sari makanan jadi anak bayi itu bisa tumbuh memiliki cadangan makanan di dalam peruk jadi diserap oleh hari-hari ini dulu makanannya makanan si bayi darah berupa darah jadi walaupun istri kita dua hari tiga hari nggak makan sebelum melahirkan masih kuat anaknya ya ini dicucikan ibarat kita bagian dari tubuh si anak bayi tadi yang telah berjasa memberikan suplemen makanan cuci terus ya sampai bersih ya ini lumayan bersih ya sahabat ini tali pusatnya sambung kesini telah sari-sari makanannya jadi setelah itu kita masukkan ke kendi ya kendi ya 75 ribu sahabat nah jangan ditawar ya kalau beli ini jangan ditawar kata opung kita atau nenek kita ya kalau beli untuk anak atau untuk obat jangan ditawar beli tetap beli walaupun sejuta tetap kita beli ini bagi tandanya kita sayang sama anak kita ya buka ya nah ini kendinya ya setelah kendinya boleh langsung ke kendi atau boleh ke kain tidak masalah sahabat kita bertuhan jadi ini cuma formalitas supaya kita penghargaan bahwa tembuni ini telah memberikan jasa kepada anak kita bahwa sampai lahirnya sehat ini sudah kita masukkan ya sahabat ya kita tutup ya kita tutup setelah kita tutup baru kita letakkan disini ini baru diikat di pasar banyak pasar baru diikat ya ya sudah ini ya baru kita bawa bawa ya kita masukkan ya masukkan masukkan lihat baiknya kasih minyak tanah di sekelilingnya sebenarnya supaya supaya jangan ada anjing yang mencungkilnya tapi di tempat kita nggak ada anjing karena di dalam pagar tempat ini sudah mencukilnya ini 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 setelah itu baru kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan dengan tembuni ini engkau berikan anak kami sehat Tuhan sehat sempurna Tuhan terima kasih Tuhan amin ya begitu lah sahabat ya cara menguburkan tembuni jangan berpikiran aneh-aneh bahwa leluhur ataupun karena kita bertuhan ya sahabat ya saya kepada Tuhan bahwa dengan tembuni ini anak kita sehat empat sempurna sempurna semuanya oke terima kasih Tuhan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru memiliki anak dan mau mengumpurkan tembuninya terima kasih terima kasih Tuhan